Halo sahabat, sebelum menyaksikan tayangan berikut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng supaya gak ketinggalan tayangan-tayangan terbaru solusi. Karena setiap minggunya, kita akan mengupload banyak sekali video yang pastinya akan menginspirasi Anda, termasuk tayangan yang berikut ini. Saat itu aku merasa sangat marah kepada orangtuaku. Papa Mama menitipkan aku ke rumahku yang tinggal di Jakarta, sedangkan mereka sibuk dengan bisnis, dan mereka tetap tinggal di Mananu. Tuhan, Gio gak mau disini, Gio mau pulang, mau tinggal sama Papa Mama. Pokoknya waktu Gio ulang tahun, Papa atau Mama harus nyemput Gio. Itu permintaanku, Tuhan. Amin. Sebelum tidur, aku sering berhayal. Andai saja, aku punya sebuah alat yang sekejap bisa memendahkan diriku dari Jakarta ke Mananu. Pasti akan sangat menyenangkan. Hari itu, kutunggu Papa Mama ku. Kutunggu mereka dengan sabar. Karena hari itu, hari ulang tahun ku. Permisi, pos. Selamat ulang tahun ke-11, Gio sayang, anak Mama yang baik. Maaf, Papa Mama gak bisa datang ke Jakarta. Tapi Mama akan kirim uang ke Oma untuk kamu beli hadiah. Aku gak perlu hadiah. Aku mau mereka ada disini. Rasanya, mereka lebih memiliki pekerjaan. Uang, uang, dan uang. Jika mereka mengabalkan perasaanku, apa gunanya aku memikirkan perasaan mereka? Narkoba jadi kawan, menemani kesendirianku. Rasa sedih, yang timbul dari sakitnya diabaikan. Seakan hilang, ketika aku memakainya. Aku pun terus berproses. Dari hanya seorang pemakai, menjadi seorang pengedaran. Akhirnya, aku berakhir di lapas pemuda Tangerang. Di saat aku begitu marah, dan kehilangan pengharapan, ada satu suara yang jelas ku dengar, tegas, seperti sebuah perintah. Begitu lembut suara Tuhan, ku dengar menolong diriku. Perlahan jiwaku ditenangkannya, dan aku mulai mengingat segala dosaku. Aku bersalah, dan harusnya aku sudah mati karena dosaku. Namun Tuhan berkata, Ia mengasihiku. Yesus telah mati disalibkan. Darahnya telah menembus dosaku. Aku tidak kuasa menahan tangisku, karena kebaikannya. Malam itu, aku bersyukur, karena aku berolah keselamatan. Orang yang sungguh-sungguh bahagia adalah mereka yang menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Kebahagiaan semacam ini tersedia bagi semua orang berdosa yang mau datang kepada Tuhan. Jika di antara saudara hari ini ada yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Di dalam penjara, aku menerima Yesus sebagai Tuhan. Aku percaya, sampai kapanpun, aku tidak akan pernah sendirian. Karena Ia Allah yang menyertaiku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!